hai 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 untuk laki-laki Quran surah ke-24 ayat ke-30 untuk perempuan Quran surah ke-24 ayat 31 Hai baik kita langsung jawab dengan ayatnya perhatikan kalimatnya untuk laki-laki wakul lilmu'minina yagudu min absalihim katakan pada pria-pria yang merasa punya iman yagudu min absalihim ya gudu gudu itu asalnya adalah menatap kepada yang baik-baik dan menyingkirkan pandangan yang dari yang tidak baik dari sini muncul istilah gudul basar di gudul basar itu bukan gak boleh lihat di keliru ya bukan gak boleh lihat saya pernah duduk main ke satu tempat di salah satu tempat jadi ada teman-teman yang sedang ceramah jamaahnya sebagian akhwat jadi akhwatnya melihat ke timur ustadznya melihat ke barat agak nyambung gitu kan ah di salah satu tempat di Jogja pernah kami melihat yang lebih fatal lagi ada perempuan yang ingin menerapkan gudul basar ayat 31 nya wakul lilmu'minati yagudda min absalihimnya itu naik sepeda di jalan raya matanya ke bawah begini itu agak-agak khawatir gitu kan jadi takut terjadi sesuatu ya jadi gudul basar itu bukan nggak boleh melihat diantara adab sopan santun itu saling melihat tapi ketika pandangan itu yang menghadirkan syahwat atau hal yang dilarang oleh Allah itu yang dimaksudkan palingkan maaf bukan hanya sekedar bertemu fisik begini tidak anda lihat televisi ada tayangan yang dilarang oleh Allah palingkan tugas dulu basar anda lihat handphone tiba-tiba masuk iklan hal yang tidak boleh dilihat anda palingkan di semua yang tidak diperkenankan oleh Allah untuk dilihat itu yang dipalingkan sederhana bagaimana cara menjaga pandangan kata Quran setiap yang dilarang oleh Allah cepat palingkan Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu punya gelar khusus dari Nabi ya karamahullahu wajah diteruskan oleh para ulema karamahullahu wajah semoga Allah memuliakan wajahnya diantara riwayatnya ketika sedang bersama Rasulullah s.w.t ada sesuatu terlintas kemudian terlihat oleh Ali dipalingkan oleh Rasulullah s.w.t Ya Ali ya cukup pindahkan yang itu kemudian bagian dari panah-panah setan yang terlihat oleh engkau sebagian kilatan pertama selanjutnya adalah panah-panah setan ya awas hati-hati ketika dipalingkan ini dijaga oleh Allah s.w.t supaya pandangannya tidak melihat hal yang diharamkan jadi rumus dari hadith ini begitu melihat palingkan dan jangan dipelesetkan ya ada sebagian mempelesetkan Ali kan melihat dulu selanjutnya itu panah setan berarti yang pertama tanpa berkedip itu bagian dari rahmat ya awas jangan-jangan keliru ya Anda lihat seseorang Masya Allah Masya Allah eh itu bagian dari panah setan kan kedip dulu langsung pindah dengan itu hal yang keliru yang tidak tepat sekitar itu ya selamat menikmati